Bacaan diambil dari Injil Mateus 5 ayat 20 sampai dengan 26 Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tapi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tinggallah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Bapak, ibu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Beragama itu adalah sesuatu yang positif. Namun, agama jangan sampai berhenti pada melaksanakan aturan, atau hanya status semata. Agama hanya melengkapi administrasi secara hukum. Tetapi agama perlu dihidupi dan menghasilkan buah bagi kehidupan. Buah beragama adalah kasih, solidaritas, kepedulian, saling membantu, meringankan beban orang lain, cinta kepada sesama, dan saling menerima. Yesus meminta para rasul atau para pengikutnya, untuk beragama dan beriman dengan benar. Yaitu agama yang pro pada kehidupan dan kemanusiaan. Jangan beragama seperti orang munafik. Mulut memuji, tapi hati mengutuk dan membenci satu sama lain. Atau menaruh beban pada hidup orang lain. Kita dipanggil untuk beriman dan beragama dengan benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.